shalom salamak ngelambi salamak cita memalik paiman sidup pakaboro lansangana puang yesu puang toma kadatungga toma mapau tang salah-salah dolo jomela dibasa tu karana puang tak pelaku pa tunduan tak sembahyang kami tunduk kepala dihadapanmu tuhan namun hati kami mendengadah dihadapan hadiratmu yang kudus syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini kasihmu sudah kami alami dalam sejauh malam ini sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dan semangat yang baru kami akan membaca mendengar dan merenungkan firmanmu kuasai kami dengan tuntunan rohor krusu agar firmanmu dapat kami pahami dengan baik dan benar dan bersabdala ya Tuhan kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus itulah firman yang hidup amin kita akan membaca firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keenam firman Tuhan berbunyi demikian kristus pengantara kita anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya barang capa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran tetapi barang capa menurut firmannya menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam dia barang capa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup demikian firmantukan berbahagialah kita semua yang sempat mendengar firmantukan serta memelihara dan bahkan memperlakukannya di dalam setiap hidup kita amin judul pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu mengenal Allah mengenal Allah bukan sekadar memiliki pengetahuan yang benar tentang dia mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam dia firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup Yohanes menyampaikan bahwa seorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa tetapi tidak lagi hidup dalam dosa ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah menurut firman Tuhan ada dua hal yang pertama melakukan perintah Kristus artinya seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus yang kedua hidup sama seperti Kristus hidup sama seperti Kristus yaitu hidup setia melayani Bapak dengan cara melayani sesama mari kita mengintropleksi diri apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus saudara-saudara renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati jangan jangan keraskan hati libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk melayani bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani terpujilah Kristus yang mempunyai firman amin mari kita berdoa kami kembali menghadap hadiratmu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan kami sudah membaca dan merenungkan firman biarlah firmanmu ini boleh mengambil tempat di dalam kehidupan kami agar kami dapat melakukannya dan mempraktekannya di dalam setiap hidup kami bahwa mengenal Allah dan mengasihi sesama itulah yang Tuhan kehendaki ya Tuhan Bapak di surga berkati kami di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini apapun yang kami lakukan Tuhan yang keberkenan bersama-sama dengan kami melindungi kami menjauhkan kami dari segala gangguan sakit penyakit biarlah kehidupan ini kami boleh jalani dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan ya Tuhan Allah Bapak di surga kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengadakan kegiatan-kegiatan apapun dia lakukan Tuhan lindungi mereka agar di dalam melakukan setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan dengan baik dan lindungan Tuhan boleh kami harapkan untuk melindungi kami sehingga semuanya itu boleh kami lakukan dan dapat kami kerjakan seturut dan setiap kehendakan ini doa kami Tuhan ampunkan salah dosa kami serta sempurnakan doa ini yang kami sampaikan ke harapan kelihatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin